Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari komunitas belajar dan berbagi on edumain.com akan menyelenggarakan webinar pada siang hari ini dengan mengusung tema penyusunan soal literasi dan numerasi AKM. Nanti akan disampaikan oleh Bumita. Bumita akan menyampaikan secara jelas. Kami, saya selaku honor dari on edumain.com. Bapak-Ibu sudah tahu ya dari player yang beredar. nanti semua informasi yang bisa Bapak-Ibu dapatkan itu dari on edumain.com ini. Jadi nanti semua yang Bapak-Ibu butuhkan di undangan materi dan sebagainya itu akan kami unggah dalam on edumain.com. Seperti apa tampilan dari on edumain.com itu? Kami tunjukkan kepada Bapak-Ibu semuanya. Seperti ini ya, on edumain.com. Ketikan saja on edumain.com di alamat pencarian, maka Bapak-Ibu akan mendapatkan halaman ini. Dalam halaman ini, Bapak-Ibu akan mendapatkan banyak informasi terkait dengan berbagai macam kegiatan yang kami selenggarakan sehingga Bapak-Ibu bisa mengikuti setiap minggu, setiap bulan, dan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Yang perlu Bapak-Ibu ketahui, kami dari on edumain.com, goalnya bukan untuk berbagi sertifikat, tapi untuk berbagi sedikit pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki dengan harapan Bapak-Ibu untuk meneruskan lagi pengetahuan dan pengalaman tersebut kepada orang lain sehingga akan memberikan amal jariah kepada kita dan seterusnya. Seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi, bukan fokusnya pada sertifikatnya, tapi pada pengetahuannya. Bapak-Ibu bisa melihat info ini dalam web. Kemudian, Bapak-Ibu juga bisa, apabila berkenan, bahkan saya mengundang ya, kepada seluruh Bapak-Ibu untuk bergabung bersama kami menjadi anggota maupun pemateri. Kalau sebagai anggota, ini silahkan mendaftar dan melalui kegiatan ini secara penuh, nanti kita bisa berpikir tugas. Kemudian, kalau secara materi, disini ya, sebentar. Mohon maaf, saya tertipkan dulu. Perkenalan secara mendejal kepada Bapak-Ibu. Saya sendiri selaku honor dari onestomine.com yang akan memandu pada pelaksanaan yang hari ini. Selainnya, semua informasi administrasi yang Bapak-Ibu butuhkan sudah kami... Bapak-Ibu bisa mengunduhnya atau mengunduh informasi yang Bapak-Ibu butuhkan dari sana. Seperti apa? Kampilan dari onestomine.com Bapak-Ibu Seperti ini ya. Nanti akan ada banyak informasi yang bisa Bapak-Ibu peroleh dari onestomine.com termasuk kegiatan yang akan berlangsung pada minggu-minggu berikutnya. Kemudian yang perlu Bapak-Ibu kami berfokus pada penyampaian materi ya. Bukan berfokus pada pembagian sertifikat. Artinya kami adakan kegiatan ini berdicuannya untuk mencapai pengalaman dan pengetahuan dari kami supaya bisa semuanya bisa diteruskan kepada teman-teman yang lain atau peserta yang belum bisa berfokus pada cara ini. Ya, terima kasih kepada on-demain yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya diberikan untuk AKM. Sebelumnya saya minta tolong kepada Bapak-Ibu peserta webinar pada siang hari ini. mikrofonnya terlebih dahulu. Nanti biar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan juga untuk suara ataupun share screen dari kami nanti bisa tersampaikan dengan baik. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Bapak-Ibu? Bapak-Ibu? Bukannya ada. Ya. Pada masyarakat. Intinya begini. Untuk kemampuan kompetensi mendasar itu di dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Semacam untuk siswa SD ya. sebelumnya untuk siswa SD yang sudah bisa membaca tentunya jadi di siswa SD itu kan sudah dikenalkan bagaimana membaca, nah itu nanti bisa masuk ke dalam literasi, yang namanya literasi itu paling enggak siswa itu bisa membaca, ini kuncinya karena kalau ketika siswa ataupun anak didik kita tidak bisa membaca nah itu nanti juga tidak akan bisa kita lanjut ke bagaimana cara menilai kompetensi mendasar anak tersebut nah untuk selanjutnya kalau sebelumnya di ujian ujian nasional entah itu berbasis kertas ataupun berbasis komputer biasanya itu kita sebagai guru ya itu ada yang namanya KD KD, ya itu kompetensi dasar, KD itu biasanya permapol terdiri dari beberapa KD, ada yang sampai puluhan juga jadi KD itu nanti kompetensi yang harus guru berikan kepada siswa agar siswa itu mencapai KD yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti itu ya jadi di mapel itu nanti kita ada KD-KD terus dalam KD itu di atasnya lagi ada yang namanya kompetensi inti ada empat kompetensi inti ya jadi pengembangan dari KI nanti sampai ke KD terus untuk yang di tingkat sekolah nanti ada yang namanya SKL SKL itu standar kompetensi kelulusan jadi diharapkan siswa-siswa kita setelah menempuh pendidikan di suatu sekolahan nantinya akan memiliki beberapa standar standar kompetensi lulusan baik itu dinilai dari sikap dinilai dari pengetahuan ataupun dinilai dari keterampilan itu ya sebenarnya Bapak Ibu sudah paham apa saja yang ada di dalam KI, KD dan juga SKL nah untuk AKM sendiri di sini itu bukan hanya memutret ya di dalam satu ataupun dua mata pelajaran ya intinya karena AKM di sini itu justru nanti akan ada beberapa mata pelajaran dan itu pun juga tidak AKM itu nanti sebenarnya itu semua mata pelajaran pelajaran bisa masuk ke dalam AKM jadi mungkin kalau sebelumnya sebelum ujian nasional ya biasanya ada semacam kayak apa kelas pengayaan ataupun kelas khusus pembahasan soal-soal UN seperti itu ya nah kalau di AKM ini nanti kita tidak bisa kita bahas ini nanti yang keluar ini ini tidak bisa karena untuk soalnya pun juga nanti kisih-kisih soalnya juga tidak ada jadi nanti kita lebih ke bagaimana memahamkan siswa kita untuk dapat menguasai kompetensi dasar yang ada dalam diri siswa kita sendiri karena tentunya setiap siswa itu mempunyai kompetensi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya ya nanti akan kami bimbing untuk bagaimana itu kita mengejarkan kepada siswa kita tentang AKM jadi biar siswa kita tidak bingung seperti itu ya nah disini mengapa AKM menggantikan UN seperti kita ketahui bahwa ujian nasional sebelumnya ini yang sudah dilaksanakan oleh beberapa sekolah dimulai dari yang paper-based dan juga kemarin yang terakhir itu UNPK yang tidak kita laksanakan untuk yang di tingkat SMK karena ada pandemi nah mungkin kalau ujian nasional itu kemarin bisa sebelum tahun 2019 itu ujian nasional dijadikan patokan untuk kelulusan siswa ada tapi aturan berganti sehingga ujian nasional tidak sebagai standar kelulusan ya tapi untuk di ujian nasional sendiri ada beberapa materi yang mungkin harus didil kita harus mentril siswa kita jadi kita harus memaksa sedikit memaksa siswa kita untuk bisa menguasai soal-soal yang ada di ujian nasional nah untuk AKM dan UN itu sebenarnya masih sama ya masih sama dalam sisi evaluasinya masih sama cuma di sini itu UN itu hanya menggantikan sebet apa maaf AKM itu hanya menggantikan sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi motosistem pendidikan jadi di sini AKM itu bukan sebagai evaluasi yang mendasar maaf untuk evaluasi seperti ujian nasional seperti itu bukan karena nanti untuk produk AKM itu sendiri kita di situ hanya memetakan apakah siswa itu sudah mahir ataukah belum seperti itu nanti saya butuh bantuan dari teman-teman ya tidak ngantuk juga karena siang-siang begini kita coba perhatikan untuk soal UN berikut ini mohon maaf ini spekernya siapa coba perhatikan soal UN berikut ini oke nah jadi saya mengambil dari soal matematika nasional tahun 2019 mungkin bisa lihat dulu jika ada soal seperti ini nah jika siswa kita tidak bisa menjawab soal ini apakah berarti kemampuan kognitifnya lemah mungkin bisa dituliskan di kolom chatnya Bapak Ibu jika siswa kita tidak bisa menjawab soal seperti ini apakah bisa dikatakan siswa kita itu lemah dalam kemampuan kognitifnya saya bisa dibantu menjawab ya ada yang menjawab iya ada yang menjawab tidak ada yang menjawab tidak ya macam-macam jawabannya ya ya sebenarnya gini kalau ada soal semacam ini memang ada kompotensi kognitif apa kemampuan kognitif yang harus kita ukur ya kalau semacam ini jadi data statistik seperti ini jadi memang kita tidak bisa jika siswa kita tidak bisa menjawab soal ini apakah berarti kemampuan kognitifnya lemah jawabannya jawabannya tidak karena kenapa bisa juga dalam pembahasan soal seperti ini siswa-siswa kita yang misalnya jawabannya salah itu mungkin pada waktu itu siswa tersebut salah dalam menggunakan penghitungan atau mungkin pada saat itu mereka buka dengan konsep menentukan nilai khawatir atas ataupun kehidupiannya ya nah sekarang gini bagaimana dengan soal yang seperti ini ini soal fisika saya berikan pembahasan juga jika ada soal seperti ini apakah berarti kemampuan bernalar siswa itu kurang baik mungkin bisa ditambahkan jawabannya ada pertanyaan lagi nih jika siswa kita bisa menjawab soal ini apakah berarti juga kemampuan bernalarnya siswa itu baik ya kan belum tentu juga jawabannya karena pada waktu siswa mengerjakan soal entah itu IPA entah itu fisika kimia matematika bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang diujian nasional kan waktu itu ya bisa juga ada jadi kenapa AKM ini diadakan dan menggantikan UN mungkin karena penyebabnya karena untuk soal UN itu dinilai kurang bisa menilai kemampuan mendasar siswa jadi kadang ketika siswa itu menjawab dengan benar soal A belum berarti siswa itu menguasai apa yang ada di soal A baik itu konsepnya baik itu pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga lain sebagainya ya jadi itu gambaran kenapa kok pemerintah itu menggantikan UN dengan AKM ya nah ini kalau mungkin di ujian nasional berbasis komputer kemarin kita pelaksanaannya untuk server kita menggunakan server sekolahan ya jadi ini kita mendownload ataupun meminta VHD dari misalnya salah satu IT-nya yang ada di setiap kecamatan atau kabupaten itu ada atau download sendiri tapi untuk yang AKM ini nanti untuk server sekolah sudah tidak perlu ya cuma ya tetap nanti sendiri jadi memang agak sedikit mengkhawatirkan jika memang kondisi sarana dan prasarana kita di satuan pendidikan masih di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh kementerian sekarang bagaimana kalau AKM dengan HOTS AKM dengan HOTS HEC thinking school maaf thinking skill untuk yang AKM dengan HOTS ya keduanya menguji tingkat penawaran siswa ya jelas karena disitu nanti soal-soal yang diberikan pun adalah soal-soal penawaran jadi bukan soal yang berbasis pemahaman saja jadi disitu sudah dalam tingkat penawaran siswa nah untuk yang kedua tentunya AKM ini nanti diharapkan bisa membangun critical thinking siswa jadi kemampuan berpikir-kritisnya siswa itu nanti bisa berkembang dengan adanya AKM nah selain itu untuk AKM sendiri nanti menggunakan informasi ataupun pengetahuan yang bersifat umum jadi biasa kita kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya jadi bukan pada mata pelajar yang spesifik seperti matematika bahasa Indonesia dan lain sebagainya jadi nanti untuk AKM itu cenderung informasi yang diberikan itu informasi yang bersifat umum nah disitu ada banyak sekali kata kerja dalam HOTS ya mulai dari C1 sampai C6 jadi diharapkan dengan adanya AKM ini untuk siswa kita nantinya bisa berpikir ke arah critical thinking yang di dalamnya itu sudah memuat beberapa kata kerja yang ada di daftar kata kerja tersebut nah sekarang apa sih komponen AKM nah disini pelaksanaan asisme nasional pada tahun 2021 disitu nanti ada tiga sebenarnya ada satu lagi Bapak Ibu jadi ada yang nampaknya itu mengukur sains jadi nanti ada AKM sains juga cuma untuk awal uji coba ini belum diberikan ya jadi untuk yang tahun depan kemungkinan masih di asim yaitu mengukur literasi dan juga numerasi yang soal-soalnya akan kita bahas nanti terus survei karakter survei karakter itu nanti di luar literasi dan numerasi jadi lebih kepada karakter siswa nanti ada gotong royong ada ada beberapa lah itu ada lima atau enam kata karakter yang akan dinilai kalau selama ini ada kita pernah menemui tes tes kepribadian nah mungkin hampir sama dengan tes kepribadian seperti itu ya terus yang ketiga itu ada survei lingkungan belajar kalau survei lingkungan belajar ini nanti lebih kepada mengukur kualitas pembelajaran dan juga iklim yang ada di sekolah ya jadi apa sih yang sudah diterima siswa selama ini di sekolahan terus kondisi ruang belajarnya mungkin bagaimana guru mengadakan pembelajaran menerapkan metode pembelajaran seperti apa itu nanti juga akan ditanyakan di dalam survei lingkungan belajar yang tergabung dalam asesmen nasional itu tadi untuk soal asesmennya yaitu nanti ada pilihan ganda intinya hanya ada satu jawaban yang benar tentunya dengan soal-soal yang lebih kepenalaran ada pilihan ganda kompleks intinya kita nanti bisa memilih lebih dari satu jawaban di dalam soal tersebut yang C ada juga yang menjodohkan yaitu mulai mulai bisa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lain mungkin nanti ada pertanyaan kolom pertanyaan dan kolom jawaban jadi seperti dulu kalau di tingkat SD kadang sering ada nanti misalnya bentuk tubuh apa itu bagiannya yang mana nanti bisa dijodohkan biasanya kalau di tingkat TK SD itu ada seperti itu yang sering kita jumpai mungkin kalau di tingkat SMP SMK mungkin masih ada juga sebagian mata pelajaran yang masih menggunakan soal-soal yang tipe menjodohkan seperti ini untuk yang selanjutnya itu isian singkat untuk isian singkat nanti biasanya memang jawabannya bisa berupa bilangan ataupun kata untuk menyebutkan nama benda tempat atau jawaban pasti yang lainnya dengan mungkin ada dibatasi berapa kata seperti itu ya untuk isian singkatnya maksudnya yaitu urean urean nanti biasanya akan diminta pendapat pendapat dari siswa tersebut ya bagaimana makanya kenapa asesmen kompetensi minum ini diadakan ya mungkin sebelumnya yang siswa kita males untuk berkarang cerita ya mungkin disini nanti pemerintah akan memetakan sebenarnya untuk siswa ini itu gimana gimana sih bisa enggak kalau kita kasih soal sini pendapatnya seperti apa karena mungkin sekarang sekarang ini kan untuk siswa kan sangat sulit ya kadang untuk mengutarakan pendapatnya saja kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dapat memancing siswa tersebut memberikan arti disini jadi literasi numerasi survei karakter dan lingkungan belajar semua itu nanti terangkum jadi satu di dalam asesmen nasional komponen AKM nanti ada konten ada proses kognitif ada konteks disitu ada dua kata menarik Bapak Ibu ada konten dan konteks jangan sampai terbalik antara konten dan juga konteks kalau konten itu disitu nanti berupa teksnya jadi teksnya itu isinya itu tentang apa teks informasi dan sasra kalau di literasi membaca kalau di numerasi nanti kontennya itu tentang apa apakah tentang aljabar tentang bilangan geometri pengukuran atau data dan ketidak pastian nah itu nanti untuk konten dari AKM itu hanya terdiri dari yang paling atas sendiri yaitu di numerasi nanti ada konten tentang aljabar bilangan geometri pengukuran dan data ketidak pastian jadi kalau di numerasi mungkin lebih cenderung kita melihatnya sekilas itu di mata pelajaran matematika begitu ya tapi untuk AKM ini nanti tidak bisa kita terus memberikan oh ini tugasnya guru matematika oh ini literasi membaca itu ini tugasnya guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tidak bisa seperti itu Bapak Ibu jadi nanti kita berikan semacam ya mungkin nanti sehabis pelatihan ini bisa dipelajari lagi untuk awasannya tentang AKM itu karena AKM itu seyogianya bukan hanya untuk guru bahasa dan guru matematika saja tapi semuanya itu masuk ke dalam AKM untuk proses kognitifnya proses kognitifnya disitu nanti bagaimana siswa kita bisa menemukan dan memahami serta menerapkan apa yang ada di soal yang akan diberikan nah untuk konteksnya konteksnya itu semacam bidang jadi nanti misalnya kontennya tentang aljabar nah nanti konteksnya apa di bidang personalkah atau nanti di sosial budaya atau di scientific nah jadi jika kita padukan antara konten proses kognitif dan juga konteksnya ketiga itu nantinya akan memunculkan suatu soal suatu assessment kompetensi yang bisa mencakup semua mata pelajaran jadi tidak hanya matematika atau bahasa indonesia saja di situ nanti juga bisa PKN pun masuk IPA juga masuk IPS juga masuk nah jadi bagaimana bisa kita memasukkan semua mapel itu ke dalam satu assessment nanti kita bahas di selanjutnya nah ini sudah mencakup di C1 sampai C6 lintas mata pelajarannya juga masuk oke sebelum kita masuk ke pengembangan soal AKM disini nanti saya mengawalnya dengan numerasi dulu karena biar kita lebih paham lagi apa itu numerasi dan juga untuk literasi nanti saya taruh di bagian agak ke bawah karena untuk literasi bukannya kita menggampangkan bukan tapi karena untuk literasi itu karena sebagian siswa sebagian besar manusia terutama sudah mengenal apa itu literasi atau kemampuan membaca sebelumnya kita masuk ke pengembangan soal AKM numerasi apa itu numerasi numerasi itu bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan juga operasi hitung di kehidupan sehari-hari kita seperti kita ketahui bersama dulu itu pernah saya pribadi karena kebetulan saya guru matematika saya pernah mengajarkan kepada siswa saya tentang integral integral differential trigonometri dan semua itu yang membutuhkan banyak rumus dan mungkin untuk sebagian siswa juga perlu menghapal rumus tersebut untuk menemukan hasil dari jawaban soal yang sudah saya berikan pernah waktu itu ada siswa yang bertanya kepada saya bu sebenarnya itu kalau kita belajar tentang integral itu buat apa sih bu orang kita kalau kerja aja juga tidak pakai rumus seperti itu nah kalau ada siswa yang seperti itu nah kita menjawabnya pun juga bagaimana ya mungkin untuk pengaplikasian integral langsung ke kehidupan itu tidak semua bidang bisa masuk ya jadi cuma kadang siswa itu kan tidak memandang seperti itu mereka memandangnya saya nanti kerja kerja aja misal saya jurusannya TKJ saya bekerja di bidang ilmu perkomputeran saya bekerja merakit komputer merakit laptop dan lain sebagainya disitu pun ketika saya memasang suatu bagian dari laptop tersebut itu juga saya tidak akan menghitung dengan menggunakan operasi operasi yang ada di integral ataupun di diferensial seperti itu jadi mungkin ini salah satu hal yang bisa membantu kita untuk menjawab ya karena ini nanti kan kita untuk di assessmentnya tidak tidak mengacu kepada konsep itu tadi kalau di integral kalau di ujian nasional itu biasanya integral itu cenderung ke konsepnya konsep integral itu seperti apa terus pengerjaan soalnya jika integral dari suatu bentuk aljabar ini dari titik A ke B itu nilainya berapa mungkin kalau soal UN seperti itu tapi kalau di KM numerasi nanti akan berbeda lagi dari operasi hitungnya jadi tidak lagi ke bentuk konseptualnya tapi kita ke bentuk kontekstualnya seperti itu untuk numerasi sekarang untuk numerasi dan matematika sebenarnya untuk numerasi dan matematika itu hampir keduanya itu yang sama ya hampir sama juga tapi lebih ke pengetahuan yang mendasar kompetensi yang mendasar kita balik lagi ke kompetensi mendasar tadi dan numerasi itu merupakan bagian dari matematika sekali lagi ke bagian yang paling dasar ya terus untuk yang ketiga berbeda pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan kalau numerasi dan matematika itu berlandaskan di pengetahuan dan keterampilan yang sama akan tetapi mereka itu berbeda dalam pemberdayaannya intinya dalam membentuk pola pikir siswa ya pola pikir siswa dalam mengerjakan soal-soal AKM berbasis numerasi tadi jadi yang dilihat itu bagaimana daya pikir siswa itu nanti mengerjakan soal AKM jadi bukan ke isinya jadi kita berbicara bagaimana pola pikir siswa itu nanti bisa berkembang lewat AKM nah untuk bentuk soal tadi sudah saya sampaikan untuk numerasi sendiri disini kontensnya ada bilangan banyak sekali ya itu nanti bisa diperoleh juga dari perdoman AKM dari kementerian sudah ada nanti untuk bentuk soalnya ada kontens konektif konteks kita untuk pelaporan hasil AKM nah ini tadi kalau sebelumnya UN kita hasilnya itu berupa angka berupa angka nilai matematikanya 90 nanti basis indonesianya 60 atau bagaimana dirata-rata sekian dan dinyatakan lulus atau tidak seperti itu mungkin ya untuk sebelumnya tapi kalau hasil AKM ini nanti kita lebih ke tingkat kompetensi numerasi jadi nanti numerasi ada sendiri literasi ada sendiri ya jadi untuk tingkat kompetensi numerasi itu ada 4 ya mungkin nanti salah satu siswa itu hanya mahir di kemampuan yang numerasi dalam kontens apa itu nanti akan disebutkan di situ ya untuk pelaporan hasil AKM tetap kita mengacu di taksonomi belum yaitu mulai dari 51 sampai C6 itu tetap kita menggunakan untuk mengukur di level soal AKM oke bagaimana untuk mengembangkan soal numerasi disini ada beberapa langkah yang saya berikan untuk yang pertama kita tentukan dulu kontensnya yang akan diuji tadi ada beberapa kontens ya di awal tadi sudah saya sampaikan untuk kontensnya terus untuk langkah selanjutnya kita temukan dulu konteks yang sesuai dengan kontens nah ini kenapa kita berbicara konteks dan kontens disitu dua kata yang hampir mirip hanya beda di huruf K dan N nya saja kan tapi untuk makannya jelas sangat berbeda ya jadi hati-hati saja disini untuk yang ketiga kita membuat stimulus yang menarik stimulus itu seperti perkata sebelum kita memberikan pertanyaan ya nanti ada contohnya terus kita kembangkan soal itu jadi untuk satu kontens ya untuk satu kontens itu bisa kita nanti memberikan soal menjadi level soal C1 sampai C6 jadi jangan salah jika nanti ketika informasi yang diberikan itu hanya satu tapi soal yang diberikan itu bisa sampai 6 soal untuk satu informasi ya gitu mungkin bisa di sambil dilihat dulu untuk contoh pengembangan langkah pertama menentukan kontens yang akan diuji konten ya jadi dari beberapa kontens tadi ada pengukuran ada apa geometri ada apa tadi ya data dan ketidakpastian nah ini saya memilih yang pengukuran jadi untuk pengukuran sendiri di sini konteks konteks saya ambil resep masakan ya jadi tidak harus resep masakan ya di sini bisa nanti Bapak Ibu mengambil di konteks yang lain misalnya nanti ada suatu bacaan seperti itu atau mungkin bisa nanti di berikan suatu poster nah itu bisa jadi untuk konteks yang diberikan bisa bervariasi ya disini saya ambil contoh yang mudah dulu untuk konteks yang saya ambil yaitu resep masakan disitu nah disini kan nanti siswa melihat gambar ya siswa kita pertama kali melihat gambar resep oh resep membuat cara membuat brownies cookies ya seperti itu untuk brownies cookies sendiri bahan-bahannya ada beberapa disitu ada angka-angka yang tertera juga ada 300 gram ada 70 gram gula pasir ada 110 gram brown sugar dan seterusnya itu sekaligus cara membuatnya disitu ada ya nah terus bagaimana kontens dan konteks seperti ini bisa menjadi sebuah soal AKM disini langkah ketiga tadi apa yaitu membuat stimulus yang menarik salah satu salah dua stimulus yang saya ambil yang pertama yaitu semisal Rusia akan membuat brownies cookies untuk hidangan acara ulang tahun saudaranya ya membutuhkan bahan seperti yang tertera pada gambar di samping itu stimulus kita istilahnya prakata ya prakata sebelum kita melangkah ke soal ya itu prakata kita bisa juga nanti stimulus yang kedua itu sebelum membuka usaha kuliner anda ingin mempraktekan resep pada gambar di samping untuk mendapatkan testimoni dari teman-temannya bisa mungkin bisa nanti kalau bapak ibu guru mau mengembangkan lagi yang lainnya juga bisa ya ini sekedar contoh garis besar saja sih untuk pengembangan konteks dan kontens yang saya ambil tadi di pengukuran dan juga pada konteksnya resep masakan untuk langkah keempat ini kita masuk ke soalnya jadi setelah ada stimulus tadi kita masuk ke soal pemahaman disini saya ambil yang C2 C2 soal pemahaman C2 jika ada pertanyaan jika kemasan satu batang coklat jacobon memiliki ukuran berat 10 gram maka berapa jumlah kemasan yang diperlukan Lucy untuk membuat brownies cookies tersebut mungkin bapak ibu bisa membantu saya menjawab kita coba sambil latihan jadi biar nantinya jika kita sebagai guru ditanya oleh siswa kita tidak tidak bagaimana tidak seakan tidak tahu gitu coba nanti mungkin ada yang mau membantu saya untuk memberikan jawaban di soal pemahaman ini satu jawaban jadi ini nanti biasanya dalam bentuk pilihan ganda untuk soal seperti ini ataupun isian singkat ini bisa sih masuk mungkin ada yang mau membantu saya untuk menjawab sambil sambil biar tidak ngantuk bapak ibu karena siang-siang begini biasanya hawa-hawa ngantuk itu muncul ini sambil gambarnya kurang jelas jelas cuma bingung aja karena kebetulan mapel yang diajarkan juga bahasa inggris dan soal yang disajikan matematika ini begini sudah ada yang menjawab 10 sebelumnya kalau di guru matematika mungkin sudah ibarat sudah apa ya sudah tidak asing lagi sudah tidak awam lagi tentang soal-soal seperti ini tapi disini nanti untuk AKM kan semua mapel masuk ya untuk resep kesakan itu tadi aja kita ngambilnya di informasi yang memang dalam kehidupan sehari-hari kita kehidupan terutama ya mohon maaf untuk ibu-ibu yang suka memasak ya jadi disitu kan sudah tidak asing lagi ya ketika kita akan membuat suatu makanan ataupun kita membuat semacam hidangan kita biasanya kalau tidak pernah membuat kita membaca resep gitu ya kalau yang ibu-ibu biasanya seperti itu nah disini kan jadi tidak tidak hanya ke satu mapel saja mungkin untuk mapel yang selain matematika saya kira ya untuk resep masakan seperti ini bisa kita dengan membacanya saja pun kita bisa mengerti apa yang dimaksud dan apa yang nantinya akan kita jawab dari soal tersebut nah itu sudah ada yang menjawab 10 jika itu ukuran beratnya 10 di sini kita membutuhkan 100 gram ya disini ada 100 gram coklat kompon dalam bahan yang ada di resep ini ya jadi kalau satu batang coklat itu ukuran beratnya 10 maka kalau kita disitu membutuhkan 100 gram berarti kan secara nalar saja lah ya bu nanti secara nalar kita pun kita akan dibawa ke jawaban 100 gram dibagi 10 jadi pembagian itu kan sudah intinya sudah kita sudah membahas kemampuan mendasar ya jadi mungkin ini lebih ke soal pemahaman jadi masih mudah seperti itu lebih ke gimana cara kita mengarahkan pemikiran kita mengarahkan cara berpikir kita ke dalam suatu bentuk soal dalam hal ini resep jadi disitu ada bahan apa yang kita butuhkan berapa gram jika satu kemasannya itu misalnya kita produk itu mau membeli dada komponnya satu batang itu beratnya hanya 10 gram padahal kita butuhnya 100 gram berarti kita harus butuh berapa kemasan untuk bisa kita membuat satu hidangan brownies cookies seperti itu jadi sudah ada beberapa yang memberikan jawaban sudah betul jadi memang soal AKM numerasi seperti ini Bapak Ibu sekarang kita masuk ke C3 kita soal penerapan masih dengan konteks dan kontensi yang sama tetapi untuk soalnya kita naik satu level kita di level C3 kalau tadi kita hanya membagi 100 gram dengan 10 gram nah untuk sekarang ini jika Lucy ingin membuat 2,5 kali porsi adonan bunis cookies maka jumlah gula pasir dalam kilogram yang diputuhkan sebanyak berapa mungkin ini nanti masuk ke yang AKM tingkat SMP atau SMA ya untuk seperti ini karena disini siswa kita ajak untuk berpikir yang pertama 2 kali 2,5 kali porsi adonan berarti kita harus mengalihkan dulu disitu ada gula gula yang dibutuhkan berapa disitu ada 70 gram gula pasir jadi kita harus mengalihkan dulu 2,5 kali gula pasir yang dibutuhkan jadi 2,5 kali jangan lupa untuk gram harus kita ubah ke kilogram ya memang agak ribet bu cuma disini melatih siswa kita untuk berpikir lebih ke penerapannya ya jadi mungkin untuk yang masih awam dengan soal-soal seperti ini ya kita perlu belajar karena kalau tidak belajar juga nanti bagaimana kita mau mengajarkan kepada siswa-siswa kita seperti itu mungkin ada yang mau menjawab ini soal yang seperti ini ada yang mau mencoba menjawab atau nanti lanjut saja soalnya waktunya ini sudah jam 2 ini untuk numerasi kita naik level lagi jadi bisa nanti buat referensi bapak ibu ya di rumah kalau misalnya kita mau mengembangkan soal dengan konteks dan kontens yang sama itu sebenarnya kita bisa perkembangkan dari mulai C1 sampai C6 itu bisa ya jadi sama bu kayak kemarin kita waktu boomingnya soal HOTS nah disitu kan sebenarnya sama ya soal HOTS itu kan sama cuma penelaran soal HOTS itu yang kadang belum muncul ya jadi AKM ini memunculkan penelaran siswa cara berpikir siswa komplit semua ada disini jadi lebih ke kontekstual dalam kehidupan sehari-hari siswa ya nah ini untuk bahan latihan ini kemarin waktu saya mengikuti sebuah acara juga ada sih semacam konten soal tentang geometri nah konteksnya apa konteksnya itu kita disuruh untuk menghitung luas benua ya jadi jadi bicara menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam kekerjaan nah seperti itu jadi literasi itu lebih paling gak minimal itu siswa sudah bisa membaca saja itu sudah dia sudah pasti memiliki kemampuan literasi ya tinggal nanti itu dia menangkap informasinya sama mengolah informasinya seperti apa itu yang kadang berbeda yang membedakan kompetensi antar siswa itu sebenarnya disitu mungkin siswa A dan siswa B sama-sama bisa membaca ya ketika ada bacaan bisalah mereka membaca tapi kemampuan mereka untuk menangkap informasi yang ada di bacaan tersebut apakah sama tentunya ada perbedaan karena mungkin ini lebih ke yang sering ada bacaan-bacaan sebenarnya tidak hanya di bahasa Indonesia dan juga di bahasa Inggris mungkin di pelajaran matematika saja ada bacaan ketika ada soal-soal cerita seperti itu kan juga itu sebenarnya mengukur kemampuan siswa dalam mengolah informasi jenis-jenis literasi banyak sekali itu bisa dibaca ada 1-9 jadi ada bidang sains TIK finansial kultural keluarga negaraan kesehatan selamatan dan sekolah aman mungkin masih ada beberapa jenis yang lain lagi yang belum saya berikan di sini nanti bisa dikali lagi untuk jenis-jenis literasinya nah ini yang mungkin jadi jadi kendala kita ya apalagi kalau sekarang itu budaya membaca itu lebih gimana ya agak persentasinya itu sedikit kalau di negara kita ya untuk bagaimana motivasi anak kita untuk membaca mungkin bisa itu ada beberapa langkah itu yang bisa digunakan mungkin bisa membantu sedikit lah paling tidak akar siswa kita mau untuk membaca yang pertama itu bisa membantu siswa membaca bersama-sama jadi biasanya dalam satu kelas itu kita mengadakan suatu kita memberikan suatu pergajaan nanti siswa satu suruh membaca yang lainnya menyimak atau nanti bisa dibaca bareng-bareng atau nanti dengan bimbingan guru seperti itu ya terus yang kedua memberikan pilihan topik bacaan topik bacaan yang kita berikan sebaiknya kita sesuaikan ya dengan kondisi siswa juga disesuaikan misalnya untuk kondisi-kondisi yang terbaru ini ataupun informasi-informasi yang terbaru kita bisa ngambil dari majalah atau dari koran atau mungkin dari sumber dan lainnya karena sekarang ini banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh ya bu dengan internet jadi di internet sudah ada beberapa banyak sekali informasi yang ingin kita cari tahu itu yang ketiga itu tunjukkan apa pentingnya membaca setelah mungkin kita memberikan bacaan kepada siswa karena siswa sudah membacanya ya itu mungkin dari Bapak Ibu bisa mengajukan beberapa pertanyaan terkait bacaan tadi ya jadi bisa bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing pertanyaan dari bacaan yang sudah mereka baca dan juga jika perlu menunjukkan pertanyaan untuk salah satu atau salah dua siswa dan kadangkan jika siswa penangkapannya baik disitu kan dia bisa lah untuk menjawab apa yang kita tanyakan ya tapi dengan siswa yang mungkin pemahaman atau kemampuannya untuk mengelola informasi itu kurang baik kadang dalam menjawab pun dia salah padahal itu pertanyaannya jawabannya sudah ada di bacaan itu nah itu nanti bisa sedikit kita berikan dorongan ataupun motivasi bahwa pentingnya membaca itu tidak hanya kita membaca huruf demi huruf atau kata demi kata yang dirangkai dalam satu kalimat ya jadi masih mudah karena tingkatnya SD disamping itu masih di tingkat pemahaman ya ya jadi masih di tingkat pemahaman tentang isi bacaan terus untuk yang kedua manakah yang bukan merupakan hewan besar yang sedang diteriti dalam bacaan tersebut nah disitu ada di paragraf kedua paragraf kedua itu maaf paragraf pertama paragraf pertama itu ada klasifikasi yang dibuat antara tahun 58 sampai 1911 tidak akurat karena jilapah tidak terliti sebeg-beg hewan besar Afrika lainnya seperti singa atau gajah nah itu ya nanti bisa menjadi pertanyaan juga untuk soal tipe AKM yang literasi ini masih pemahaman jadi masih di tingkat yang lebih mudah nah sekarang kita coba di AKM yang konten teks informasi untuk SMP tadi SD kita sekarang masuk ke SMP ya disitu misalnya kita menghadirkan kupon diskon ya kupon diskon dalam suatu makanan di restoran Italia agak netren sedikit ya jadi memang disitu ada kupon diskon mulai dari diskon 20.000 50% dan juga sampai gratis disitu nanti disajikan nah untuk soal AKM seperti apa nah disitu ada dua soal AKM yang saya hadirkan ya jadi kupon yang didapatkan pengunjung jika mereka membeli lebih dari 100.000 nah dari soal nomor 1 itu ketika kita membaca di bentuk kolom-kolom yang ada disini ya ada kupon diskon 20 20.000 50% dan juga sampai gratis itu nanti kita masuknya di bacaan yang mana apakah yang diskon 20.000 atau yang 50.000 atau yang gratis mungkin nah nanti kan secara otomatis dan jika siswa kita memiliki kemampuan literasi yang baik ya paling enggak dalam kategori cakap ya itu anak-anak akan lebih berpikir kita membeli lebih dari 100.000 berarti nanti kita masuknya ke diskon yang mana tetap ke diskon yang 20.000 karena disitu sudah jelas ya disini ada kalimat untuk semua pembelian di atas 100.000 dengan kartu diskon ini nah disitu ya jadi makanya kenapa ketika kita sebagai guru sudah bisa menanamkan konsep yang baik terus kemampuan literasi siswa kita bisa kita motivasi nah itu nanti akan memberikan kesan tersendiri untuk siswa jadi untuk kita membaca ini kita tidak harus dalam bidang matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris IPA IPS atau dan yang sebagainya ya kan semua rumpur mapel bisa mengerjakan soal ini dan akan mengetahui apa isi bacaan ini nah seperti itu itu salah satu contoh soal AKM literasi di tingkat SMP nah sekarang nomor 2 ada pertanyaan jika pengunjung datang pukul 2 siang kupon diskon mana yang bisa ditukarkan ya ada yang bisa mantun jawab saya untuk nomor 2 sambil dibaca baca dulu jika pengunjung datang pukul 2 siang kupon diskon mana yang bisa ditukarkan yang lainnya diskon 20 K ada yang lain bisa dicermati dulu ya ini tidak harus matematikan Bapak Ibu opsi A jadi ketika kita kita latihan untuk disamping menjawab nanti ada untuk membuat soalnya ya jadi biar enggak diskon 20 ribu atau sudah itu yang opsi A datang pukul 2 siang jawabannya A jadi kemampuan literasinya baik sekali nih Bapak Ibu Guru tinggal nanti kita mengajarkan kepada siswa kita ya bagaimana itu kadang nanti kita harus bisa memandu siswa kita agar jalan pemikiran literasinya itu sama dengan apa ya ada ada bacaan yang kolom pertama ya berarti disitu kan ada untuk semua pembelian 100 ribu dengan kartu diskon ini berlaku pukul 12 siang sampai 3 sore ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 siang sampai 3 sore padahal disitu tadi yang dipertanyakan ketika kita mau masuk di pukul 2 ya berarti kan kalau pukul 2 diantara jam 12 sampai jam 3 seperti itu jadi ada yang jawab B Bu Yusnita ya Bapak karena itu nanti ada penilaiannya sendiri ya dari sana gitu yang penting bagaimana kita nanti untuk mengajarkan kepada siswa kita agar siswa kita bisa berpikir ke arah yang sesuai dengan maksud jawaban dari soal tadi itu ya jadi kita belajar bareng disini oke sekarang kita lanjut terima kasih atas Bapak Ibu apa arti partisipasi Bapak Ibu dalam menjawab soal-soal ini nah sekarang kita ke level SMA ya coba ini agak rumit sedikit kalau kita memandang literasi ini disitu tipe soalnya bukan di pilihan ganda tapi lebih ke jawaban benar atau salah bisa dibaca baca dulu untuk isinya kalau kita membaca seperti ini langkah pertama kita kita melihat gambarnya dulu atau kita lihat pernyataan proof-false-nya dulu ya pernyataannya ya pernyataannya betul sekali karena memang ketika kita membaca bentuk gambar seperti ini kan kita belum tahu ya nanti yang mau dipertanyakan apa apakah presentasenya atau jenis energinya atau waktunya apa yang lain seperti itu jadi kalau ada soal seperti ini mungkin kita bisa sampaikan ke siswa bahwa bentuk seperti ini bisa di lihat dulu pernyataannya seperti apa oke nah nanti bentuk soalnya ada yang seperti ini bapak ibu jadi kita diberikan pernyataan siswa kita diberikan pernyataan maaf nanti mereka diminta untuk mencentang di salah satu kota ini apakah itu benar atau salah ya true or false disini nah mungkin bisa nanti kita bahas lagi ya karena waktunya ini sudah 14.22 nah ya tahap pengembangan literasi ini yang nanti lebih kita utamakan dulu ya pembiasaan anak untuk membaca disitu digambar ada yang namanya sudut baca ya selama ini mungkin ada beberapa satuan pendidikan yang sudah menerapkan sudut baca saya kemarin juga sempat lihat-lihat di sekolah-sekolahan di tempat tinggal saya sini juga sudah banyak sekolah-sekolah yang memang sudah mempunyai sudut baca tinggal kita bagaimana sebagai guru memotivasi siswa kita agar dapat memperolah informasi yang baik dan juga mengolah informasi yang ada dalam suatu bacaan tersebut nah mungkin sekian dari saya Mestri Akul Jana sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua luar biasa sekali ini saya tidak tahu ini dari guru semua atau mungkin ada yang dari selain guru tapi saya selaku pemateri pada siang hari ini mengucapkan terima kasih sekali atas perhatian dan partisipasinya disini kita sering ilmu bersama mungkin waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada moderator Pak Wahyu Saryadi monggo untuk pertanyaan yang sudah masuk yang pertama yaitu AKM apakah ada kisih-kisihnya seperti ujian nasional tentunya jadi untuk AKM sendiri memang tidak ada kisih-kisihnya Bapak Ibu jadi tidak ada kisih-kisih seperti ujian nasional pada umumnya tidak tapi kita lebih kepada konteks dan kontensnya tadi ya jadi konteks dan kontens tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa kontens-konteks yang harus dikuasai oleh siswa kita ya makanya kita sebagai guru ya itu tadi kita tugasnya mematangkan konsep ya mematangkan konsepnya terus memotivasi siswa kita untuk membaca dan memberikan bacaan-bacaan yang memang up to date oleh informasi yang sedang ada seperti ini itu untuk jawaban tadi apakah ada kesisinya terus ada lagi tadi pertanyaannya kenapa yang diberikan hanya di kelas 5 SD 8 SMP dan 11 SMA ya seperti itu kenapa seperti itu tadi sudah saya jelaskan ya bahwa untuk pembelian AKM kenapa di pertengahan jenjang ya itu kan disebut pertengahan jenjang ya karena mengharapkan ketika nanti ada siswa yang kompetensinya itu sis di bawah rata-rata tadi kan ada 4 kompetensi apa 4 pelaporan yang akan dihadirkan ya ada cakap ada mahir ada butuh intervensi atau apa tadi ya ada 4 nah itu nanti disitu ketika siswa agak di bawah standar yang ditetapkan pemerintah tentunya ya mungkin nanti persekolahan beda nah gitu ya jadi nanti akan ada perbaikan di jenjang selanjutnya ketika siswa di kelas 5 diberikan AKM ya siswa diberikan AKM dan nanti ada item yang memang masih kurang entah itu diliterasinya atau dinumerasinya diharapkan nanti untuk pola pembelajaran yang ada itu bisa diperbaiki dengan harapan nanti di kelas 6 siswa yang belum menguasai di AKM yang nilainya jelek tadi ya ya itu nanti bisa diperbaiki itu harapannya terus tadi ada lagi apakah AKM menentukan kelulusan nanti ada yang tanya kayaknya nah untuk AKM sendiri tidak tidak untuk pengentuan kelulusan ya jadi AKM itu hanya memetakan kompetensi yang ada di lingkungan sekolah siswa-siswa kita dan kenapa siswanya itu dipilih secara acak tidak semuanya itu sudah ketentuan dari pemerintah pusat juga ya mungkin harapannya karena satu memper kita mempertimbangkan sarana-prasarana ya karena itu nanti kan semuanya waktunya online juga dikendalikan pusat juga tidak seperti ujian nasional kalau ujian nasional kemarin kita server di sekolahan ya jadi misal pun ada kendala kan di tingkat sekolahan bisa diperbaiki minimal-minimal di sekolahan sudah bisa diperbaiki tapi kalau AKM ini nanti sebagai contoh kemarin waktu simulasi yang SMP atau SMA gitu ya waktu bulan Desember ini memang ada kendala dan memang tidak bisa masuk sama sekali jadi nanti bisa ditekankan kepada siswa-siswi kita bahwa jika memang ada gangguan entah itu di sistemnya atau nanti di dalam pengerjaan AKM itu jangan khawatir karena untuk AKM tidak menentukan kerusan ya tapi memang wajib diikuti oleh siswa yang memang mendapat jatah dari pemerintah ya jadi bisa di lebih di apa siswa lebih ditekankan lagi AKM ini wajib dan kalian harus mengerjakan sesuai dengan dengan kemampuan mendasar kalian ya terus lanjut pertanyaan tadi ada AKM kalau penentuan kelulusannya bagaimana nah itu kalau bertanya seperti itu kalau dengan saya saya takutnya salah menjawab Bapak Ibu karena kebetulan kan ini AKM juga masih baru jadi untuk penentuan kelulusan saya belum bisa berani jawab karena mungkin nanti entah di bulan Januari atau Februari kan kita juga tidak tahu ya kalau misalnya ada aturan baru lagi atau mungkin ada semacam surat edaran lagi kan kita juga harus apa harus mengantisipasi itu ya jadi untuk pertanyaannya itu mohon maaf saya tidak berani menjawab karena kewenangannya itu sudah berbeda mungkin kita sebagai pendidik saat ini hanya bisa mengikuti apa yang sudah dicanangkan sama pemerintah ya kebetulan tadi pagi kalau tidak salah sudah ada launching guru belajar yang sesi AKM mungkin nanti Bapak Ibu bisa masuk di akun SIMPKB masuk ke guru belajar disitu ada beberapa yang tentang AKM AKM jadi nanti bisa belajar disitu ya jadi lebih selanjutnya bisa disitu oke saya lanjut lagi pertanyaan nama saya Eliana dari SDN Kutinang Selatan 08 pagi ya saya mau cuman tanya itu soal AKM itu dibuat oleh pemerintah atau dia buat oleh guru-guru perkecamatan atau bagaimana gitu Bu ya terima kasih Bu atas pertanyaannya untuk AKM ini sementara informasi yang kita dapatkan bahwa semua soal dan lain sebagainya dari pemerintah akan tetapi kemarin pemerintah juga meruncurkan website khusus untuk pembahasan AKM dari SD sampai SMA ya disitu juga ada nanti di menjajar apa-apa kemarin itu sudah ada semua disitu untuk perdomanya nanti saya share linknya saja bisa dibelajari sendiri disitu terus untuk AKM sendiri kemarin juga ada yang saya AKM secara nasional atau asesmen nasional itu tetap nanti dilaksanakan secara serentak di tahun depan ya terus untuk mungkin sebagai latihan atau nanti untuk perbaikan juga setelah ada asesmen nasional nanti kan jika siswa kita tadi ya hasilnya kurang memuaskan nanti bisa ada yang namanya AKM kelas nah di AKM kelas ini nanti bapak ibu guru kelas maupun guru yang tergabung dalam tim AKM di sekolahan kami itu kemarin baru direncanakan ada yang namanya tim AKM jadi dalam satu sekolahan tim AKM itu terdiri dari bapak ibu guru yang memang ada kemampuan ya maksudnya kemampuan dalam arti itu punya kemampuan dan kemauan dalam membuat entah itu AKM soal literasi maupun numerasi jadi memang disitu kemarin dalam pembuatan tim AKM sekolah dari sekolahan kami membuat menggandeng guru yang pertama tetap guru matematika tetap kami gandeng karena dari kemampuan numerasi itu kan kita lebih condongnya ke matematika kalau di tingkat SMP-SMK mungkin bisa menggandeng guru matematika tapi kalau di SD mungkin ada beberapa SD yang memang gurunya belum per mapel jadi masih guru kelas mungkin nanti bisa diambil yang memang guru-guru itu memiliki kompetensi di bidang matematika seperti itu jadi memang untuk AKM ini tim AKM sekolah baru kami rencanakan baru kita buat di bulan ini karena AKM juga baru jadi tim AKM sekolah bertugas untuk nanti memantau hasil dari asesmen nasional yang sudah dilakukan jadi setelah asesmen nasional nanti siswa yang kompetensinya masih rendah itu nanti dari tim AKM sekolah akan membuat soal soal perbaikan asesmen nasional seperti itu jadi makanya kenapa mungkin nanti bisa diagendakan lagi Pak Wahyu untuk pertemuan selanjutnya bisa kita membahas bagaimana kita membuat AKM kelas ya itu namanya AKM kelas Bapak Ibu mungkin nanti harapan pemerintah setelah adanya asesmen nasional ada perbaikan di tingkat sekolah dan itu siapa yang melakukan yang melakukan ya kita Bapak Ibu Guru ataupun tim AKM sekolah mungkin seperti itu itu gambaran sedikit saja dan semoga saja apa yang diharapkan pemerintah juga bisa mengenai di semua satuan pendidikan tapi untuk langkah adanya AKM tim AKM sekolah itu memang dari pribadi satuan pendidikan saya sendiri jadi mungkin nanti bisa buat mungkin kalau ada yang disini ibu atau bapak wakak kurikulum atau mungkin ada bapak ibu guru pahal sekolah ya mungkin bisa dibentuk tim AKM sekolah karena ya tujuannya biar lebih fokus jadi untuk bapak ibu guru yang bertugas di AKM tim AKM itu nanti akan ada tugas sendiri bapak ibu guru yang hanya mengajar mereka masing-masing jadi lebih fokus saja seperti itu seperti itu ibu mungkin ada pertanyaan lagi jawabannya luar biasa lengkap sekali terima kasih saya sedikit menambahkan dari yang saya dapat kemarin ketika webinar dengan salah satu dari Yogyakarta itu menyebutkan kalau soalnya itu atau anak-anak itu ditunjuk dari jadi kita nggak bisa mempersiapkan berapa anak saja ini yang menjadi perwajiban AKM dan akadem itu soalnya tidak hanya untuk siswa jadi untuk guru juga untuk kepala sekolah juga sehingga nanti pemerintah itu bisa memetakan bagaimana kualitas sekolahnya bagaimana kualitas daerahnya kalau gurunya dan kepala sekolahnya itu beberapa kualitasnya nanti dikompare atau dihubungkan dengan kualitas peserta detailnya bagaimana itu nanti bisa ditarik kesimpulan yang hasilnya bukan hasil atas nama individu tapi atas nama sekolah itu itu nanti akan disikronkan dengan akreditasi sekolah dan selanjutnya taling berlanjutan jadi memang kita benarnya soalnya lebih mudah tapi persiapannya ini harus jauh lebih mantang itu harus mantap karena tidak bisa ditebak dan tidak untuk siswa kita sebagai guru bahkan kepala sekolah juga ada soal KM mungkin Bu Miltah bisa menambahkan atau meluruskan jika untuk memahami kurang tepat silahkan Bu anjir ya memang benar Pak kalau untuk siswa yang di assessment nanti dinilai itu memang kita tidak bisa memprediksi siswa A, B, C, D itu tidak bisa memang semua dari pusat dan kita juga tidak tahu apa kriteria dari pusat itu yang menentukan bahwa siswa ini ikut siswa ini tidak ikut sebetulnya kita tidak tahu makanya itu kemarin juga menjadi kendala terlebih di sekolahan yang memang mungkin ada orang tua walinya yang ada yang kritis juga sih kenapa kita sama-sama bayar Bu kenapa kok anak saya anaknya itu ikut anak saya tidak ikut itu agak susah juga kita di sekolahan nanti hal-hal yang tersebut jadi ya mau gimana lagi ini semua program pemerintah jadi entah tujuannya untuk seperti apa juga kita sendiri juga kurang tahu yang penting disini kan kita belajar bagaimana siswa kita entah si A si B si C itu nanti ya agar siap dalam menghadapi AKM mungkin itu aja sih tambahannya ada yang mau tanyakan lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Waalaikumsalam saya Agumilar Sofiani dari SMP Jakarta maaf percerahannya ibu saya sepakat sama Pak moderator Pak Wahyu bahwa AKM ini kan hal baru ya hal baru jadi disitu tertulis ada AKM ini tujuannya adalah untuk sensus sekolah jadi di Jakarta itu udah rame banget jadi kayak kayak mempersiapkan heboh gitu yang persiapkan karena kita gak tahu ntar ketika AKM diujikan nanti kriteria sekolah itu kayak apa kayak apa gitu kan apakah berdampak berdampak seperti apa gitu mungkin ada ada apa namanya pelatihan khusus ada pemberian apa dibilang di kilat atau gimana dari pemerintah ada gak informasi yang didapatkan AKM ini berdampak apa sih untuk sekolah gitu terus ibu sendiri AKM itu persiapannya apa aja sih atau memang heboh kayak di Jakarta sini gitu kita ngedrilling anak-anak karena kan soal numerasi kan juga isinya adalah literasi kan numerasi tapi isinya literasi matematika si A berjalan ke sini berapa kilometer ditempus kan semuanya seperti itu isinya gitu konten-kontennya dan konteksnya gitu kan jadi ada 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 informasi baru apa nih gitu ya dari dari Bumifta dan Pak Wahyu untuk disampaikan kepada kita gitu mengenai tujuan dari M yang harus kita kita baris bawahi adalah sensus sekolah seperti itu terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Luar biasa pertanyaannya Bu Kumilar ya mungkin nanti bisa dijawab oleh Bu Mifta memang hanya orang-orang tertentu yang mempunyai literasi tinggi yang istilahnya segugup atau istilahnya apa ya bahasa indonesianya segera karena dari masyarakat itu tingkat literasinya rendah ada informasi sehingga harus segera ditindaklanjuti harus segera diproses itu diam saja acuh gitu nah bagi mereka-mereka yang punya tingkat literasi yang tinggi yang bagus nah ini pasti AKM ini sudah mulai sekarang bahkan mulai tahun ajaran kemarin itu mulai diperkiapkan mengingat banyak sekali yang perkiapkan itu untuk tekniknya Bu Usah bisa menjelaskan lebih detainnya ya terima kasih atas waktu dan pertanyaannya ya Ibu yang dari Jakarta tadi mungkin kalau di Jakarta heboh ya Bu ya disini pun juga heboh Bu sama jadi hebohnya itu bukan sempada nanti gimana tekniknya itu bukan ini gimana guru mengajarkan ke anak seperti itu terus guru disuruh ngapain ini kan seperti itu jadi sama Bu disini juga hebohnya cuma gini ketika kita mengetahui tujuan AKM sebenarnya ada yang menghebohkan ada juga ah udahlah orang itu orang itu cuma buat survei dikerjakan seadanya kita sebagai guru gak perlu lah kita bingung ataupun heboh ada juga yang seperti itu Bu cuma ya kalau saya pribadi untuk AKM ini terpenting ya karena mungkin dari awal juru pemerintah semua aturan-aturannya yang aturannya dari UN sudah tiba-tiba dihilangkan kenapa saya bilang tiba-tiba karena memang jangka waktu penghilangan UN itu cepat sekali kita sudah prepare UN UNPK dan lain sebagainya itu sudah sudah kayak orang wah ini loh saya sudah siap tapi ketika mau dimainkan ternyata dari pemerintah langsung UN dibatalkan UN diadakan kita ganti ini nah kita bingung terutama yang mungkin sudah sering sekali berkecimpung di panitia ujian ya jadi itu memang sudah bingung sekali bagaimana lah terus nanti murid saya bagaimana jadi kalau saya sendiri menyikapi AKM ini tetap kita menjalankan sensitasi ya biasanya pengalaman CCG kalau saya biasanya kurang sebulan satu bulan kita sudah prepare itu semua secara-cara dikomplikilah administrasi apa kita harus lembut jalan-jalan seperti itu jadi memang harus dibaguskan sekali diharapkan kalau asusmen nasional ini kita tidak seperti itu jadi mungkin dari pemerintah sendiri sudah berpikiran yaudah lah sekolah kamu itu apa adanya disampaikan terus pembelajarannya seperti apa di sekolah ya disampaikan apa adanya mungkin seperti itu jadi mungkin ketika nanti pemerintah tahu kondisi sebenarnya sekolah kita terus pembelajaran kita kemungkinan nantinya akan ada semacam entah pelatihan atau mungkin alokasi bantuan mungkin karena selama ini untuk pemetaan bantuan bantuan kan juga kadang data yang diterima pemerintah mungkin kurang palit atau mungkin dari pemerintah kurang percaya dengan apa yang sudah diceritakan dan sudah diisikan di kristiner-kristiner yang selama ini kita isi seperti itu mungkin saya bisa menjawabnya sebatas itu Bu karena saya berkantung pengalaman saya juga kalau di daerah kami AKM tetap kita anggap penting dan tetap kita tim AKM sekolah jadi itu salah satu strategi yang saat ini sedang sekolahan kami canangkan untuk AKM saya buat tim AKM sekolah mulai bulan Desember ini jadi nanti kita rombak total semua kegiatan sekolah ataupun berliling soal-soal ujian nasional di kelas 12 jadi untuk tahun depan kita harus menghadapi ujian untuk kelas 12 dan juga persiapan AKM untuk kelas 11 memang agak berat makanya dari Satuan Pendidikan saya saya buat semacam itu jadi memang saya buat tim AKM tidak harus perjurusan satu tim itu tidak membutuhkan satu sekolahan jadi untuk satu sekolahan itu untuk semua jurusan kalau di SMA kan ada penjurusan mungkin di SMA juga ada itu tidak tidak harus perjurusan hanya satu tim seperti kita bentuk tim akreditasi seperti itu bu ketika standar 1 sampai standar 8 itu kan ada beberapa tim sendiri jadi biar fokus saja di dalam satu tim AKM nanti yang di bagian literasi siapa yang bagian numerasi siapa itu tugasnya nanti memberikan intinya menunjuk siapapun itu guru yang mau dan untuk memberikan konsep konsep AKM ke anak-anak jadi yang penting anak-anak itu jangan dibuat takut dulu karena tujuan AKM itu bukan untuk menakuti siswa yang penting itu anak biar gimana anak itu bisa suka membaca dulu terus mengetahui isi bacaan jadi biar anak itu santailah AKM itu surveilah jadi tidak menentukan tulisan tapi juga kita tidak boleh istilahnya tidak boleh santai-santai kadang ada anak yang menyepelekan jadi kita sebagai guru bertugas untuk menanamkan itu saja jadi untuk AKM tetap ada tujuan yang baik dari pemerintah kita berpositif thinking sama pemerintah jadi nanti biar semuanya terlaksana dengan baik untuk jawabkan dari saya baik terima kasih ibu ya ibu terima kasih ibu namanya tadi ya untuk pertanyaan mungkin itu menjadi pertanyaan bisa mengakses di web kami jangan lupa on edumain.com informasi berikutnya juga kami kami sampaikan seperti itu untuk acara kami pada hari ini mohon maaf apabila dalam penyampaian kami banyak kurangnya sebelum saya akhiri mungkin ada kata penutup dari ibu pelatihan buat soal km atau gimana mungkin nanti kalau dibutuhkan saja kita disini dari ini dari on demand jadi memfasilitasi bapak ibu sekedar kita sharing entah itu pengalaman materi ataupun yang lainnya ya dalam tidaknya di dunia pendidikan saja nanti mungkin ada pengembangan lagi di dunia IT atau bagaimana tapi untuk ini kita cenderung ke pembelajaran dulu jadi apa yang up to date sekarang ini informasi apa nanti akan kita mohon maaf bila itu terkwede terima kasih maturnuh